Oke, selamat sore para peserta di acara Executive Learning Series yang diadakan oleh Unpar bersama Indomobil. Nanti kalian semua akan kami mute setelah presentasi atau ada sedikit acara di awal, nanti yang ingin bertanya boleh raise hand atau langsung menulis di chat. Oke, nah tidak berpanjang-panjang waktu, saya minta kepada Ibu Ketua Jurusan Ilmu Manajemen FE Unpar, Ibu Brigita Melianti Sulubudi, untuk memberikan sedikit kata sambutan. Silahkan Bu May. Selamat sore semua. Kami sangat bangga karena hari ini kami akan menyelenggarakan Executive Lecturing Series untuk yang bekerja sama dengan Indomobil. Setelah hari Jumat lalu, kalau tidak salah ya, kita mengikuti lecturing pertama dari Bapak Yusak. hari ini kita akan mengikuti lecturing yang kedua, yaitu yang akan dibawakan oleh Pak Evansius Kuo. Nah, saya juga tidak akan berpanjang-panjang, karena kita harus segera mendengarkan paparan yang menarik dari Pak Evansius mengenai Working in the Era of 4.0. Sepertinya begitu, tetapi pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Evans di sini, yang sudah bersedia berbagi ilmunya dan berbagi prakteknya kepada kami, dan tentu juga kami berterima kasih kepada Pak Yusak juga, yang sudah terlebih dahulu memberikan lecture yang pertama. Dengan demikian, sekali lagi terima kasih kepada Pak Evans, dan selamat mendengarkan paparan yang menarik dari Pak Evans kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti lecturing series ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan Ilmu Manajemen, yaitu Ibu Brigita Melianti Sulungbudi. Berikutnya, saya tidak akan berpanjang-panjang, saya akan membacakan CV dari Bapak Evansius Go, Direktur PT Indomobil Sukses Internasional Terbuka, TBK. Maaf. Bapak Evansius Go lahir di Keva Mananu. Beliau pertama kali bekerja di PT Salim Chemicals Corpora pada tahun 2001. Pada tahun 2004, bergabung dengan PT Multistrada Arasarana TBK, dan pada tahun 2013 ditunjuk menjadi anggota direksi di PT Indoritel Makmur Internasional TBK. Dan sejak tahun 2014, beliau adalah Direktur PT Indomobil Sukses Internasional TBK. Beliau meraih gelar sarjana ekonomi akutansi dari STIE YKPN. Beliau adalah orang akutansi loh, mahasiswa sekalian. Dan meraih gelar Master of Management dari Universitas Gajah Mada. Sebelum saya menyerahkan kepada Pak Evans, berikut ada sedikit video yang bisa kalian tonton. Silahkan Pak Feth. Pertama kali kerja, aku ngerasa excited banget. Karena aku tuh memikir kayak, wah aku bakal dapet uang sendiri nih. Aku bisa ngeringanin beban orangtuaku. Aku bisa beli apa-apa tanpa aku harus minta lagi ke orangtuaku. Tapi di satu sisi, aku sebenernya juga ya ngerasa takut. Karena aku tuh kerja di perusahaan yang bergerak di bidang timuris education. Dimana atasan aku tuh orang asing, orang Amerika, dan beberapa tim juga orang asing. Jadi mau gak mau, aku harus bisa bahasa Inggris dong. Tugas-tugas yang aku dapetkan pun itu tuh kebanyakan dalam bahasa Inggris. Aku tuh mikir kayak, bisa gak ya aku survive di perusahaan kayak gini. Tapi ternyata setelah aku jalani, ya gak seserem gitu sih. Kayak, aku tuh dapet atasan yang baik banget. Atasanku tuh bener-bener mau ngebimbing aku. Terus mau ngebantuin aku kalau aku lagi susah. Terus aku juga punya tim yang bener-bener supportive banget. Jadi ya, aku enjoy-enjoy aja sih. Pengalaman pertama kali masuk ke dunia kerja, yang pasti excited banget. Seneng banget karena bisa dapat teman-teman yang baru, bisa dapat pengalaman yang baru. Dan yang pasti punya tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dulu pas jadi mahasiswa ataupun jadi anak magang. Dan seneng banget juga karena bisa belajar buat koordinasi sama divisi-divisi yang lain. Orang-orang lain, ke atasan, ke orang-orang yang di lapangan. Tapi selain Niksati juga, sebenarnya pas awal-awal, sempat takut juga sih apakah bisa mengikuti dengan baik ataupun gak bisa. Pertama kali kerja itu rasanya takut sih, soalnya kan gak kebayang dunia kerja kayak apa. Udah gitu kepikirnya kayak bakal menyeramkan begitu. Terus pas pertama kali kerja, semua dipelajarin kan. Jadi kayak sibuk banget. Terus kayak mikir apa emang dunia kerja itu sesibuk ini. Udah gitu. Pertama kali kerja, rasanya aku takut. Aku tuh takutnya kayak gak dibimbing, takut lakukan kesalahan dalam dunia kerja juga. Terus jadi tuh mindsetnya tuh kayak, aku apa bisa gitu. Karena kan pasti beda kuliah sama kerja. Tapi selama-kelamaan, tinggal kerja di sini, udah beberapa bulan, aku merasa senang. Terus kayak mindset aku yang pertama itu ternyata beda dengan udah kenyataannya. Ternyata tuh selama kerja di sini, aku selalu dibimbing sama senior-senior aku. Terus juga aku kayak banyak belajar juga. Memang banyak dikasih hal-hal baru yang awal aku gak ngerti. Tapi lama-lama setelah menjalani beberapa bulan ini, aku mendapatkan... Kalau ngantor di masa pandemi kayak gini, emang ya agak lebih ribet sih ya. Karena kan kayak kita harus pakai masker terus nih, terus harus jaga kebersihan banget. Tapi kalau dari sisi kerjaannya, aku sih ngerasa kayak aku malah jadi bisa belajar lebih banyak. Karena aku tuh sebagai event marketing kan, di masa pandemi kayak gini kan gak mungkin nih kita bikin-bikin event. Paling kita cuma bisa bikin plan-planenya doang kan. Nah, di sini tuh malah aku jadi belajar lebih banyak dari divisi lain. Aku bisa ngebandu divisi lain, terus aku juga bisa bikin proyek baru. Bisa sering ikut meeting juga sama klien-klien, sama orang asing. Itu lebih ningkatin kepercayaan diri banget sih. Kalau buat hambatannya, menurut aku yang paling kerasa itu di bagian komunikasi sih. Karena kan beberapa tim ada yang di luar kota, ada juga yang di luar negeri. Jadi, mereka gak lagi gak bisa balik ke Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau komunikasi, kita biasanya pakai Zoom. Zoom itu yang masalah kadang kayak unstable connection lah. Terus, kadang juga yang susah itu nyesuaiin waktu antara Indonesia dengan tim Amerika. Kan ada perbedaan waktu. Jadi, kadang-kadang kita tuh harus meeting di malam hari. Kerja di masa pandemik ini sebenarnya gak gampang. Di awal juga sempat kehilangan motivasi. Bukan cuma dari diri sendiri, tapi dari orang-orang terdekat juga. Kayak mereka melarang untuk pergi ke ofis karena besarnya risiko dari si pandemik ini. Tapi puji Tuhan, sekarang udah dapet banyak support dan encouragement juga. Dari keluarga, dari teman-teman, dari atasan juga. Banyak banget hal-hal yang di-provide. Jadi, puji Tuhan sekarang baik-baik aja. Dan semoga akan terus baik-baik aja. Waktu awal-awal pandemik ini juga, ada enak-enaknya. Sempat pertama kali rasain wong-wong-wong kan. Kadang ada kesulitan juga, soalnya gak semua kerjaan bisa dikerjain dari rumah. Tapi enaknya bangun tinggal langsung kerja, gak perlu siap-siap. Terus, disini juga WFH-nya gak full, jadi ganti-gantian. Dan kadang sempet iri juga sama orang lain yang bisa full WFH. Tapi juga bersyukur sih kalau WFH. Itu kerjaannya jadi lebih numpuk banget. Kadang-kadang masuk kantor, tiba-tiba ada menara di meja gitu. Terus, setelah beberapa bulan, aku udah kerja disini sih. Udah bisa beradaptasi sama kerjaannya. Terus kayak udah gak kerasa kayak sesibuk itu pertama kali masuk. Udah gitu, senang juga sih. Jadi kayak bisa menghasilkan uang sendiri. Terus, selama dari ini, aku selama ini kerja adalah pada pandemi COVID-19 ini. Nah, awalnya aku kayak ya takut sama COVID-19 ini kan, takut terpapar pastinya. Terus, sempet ngerasain WFH beberapa lama. Tapi sekarang ini udah kembali new normal. Aku merasa lebih, pastinya lebih enak menjadi kantor seperti biasanya. Dan rasa cemas aku, kan COVID-19 juga sudah mulai menurun. Selama aku memakai masker, menjaga kesehatan, dan minum vitamin. Mungkin itu aja. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama aku Novila. Satu terakhir. Aku bekerja disini dari tahun 2018. Nah, aku dapet request nih dari Ibu Isti. Gimana sih, Nov, kamu kerja pada saat maskerjaan, masa COVID-19? Ya, tentunya cukup challenging ya. Nah, berbeda jauh dari kondisi-kondisi sebelumnya. Gimana perusahaan belum menerapkan sistem work from home. Udah gitu, kita belum juga mengetahui secara detail mengenai COVID-19. Belum adanya juga protokol kesehatan dan kebijakan dari pemerintah. Udah gitu, ditambah lagi dengan berita-berita peningkatan COVID-19 secara signifikan setiap harinya. Cukup challenging sih, sebenarnya, bekerja pada saat masuk COVID-19 ini. Apalagi, di tim saya banyak banget yang fresh graduate, baru masuk. Mereka masih berusaha untuk beradaptasi, tiba-tiba COVID-19 merajalela di Indonesia. Terus, aku dapet berita juga dari tim aku bahwa dia diminta untuk orang tuanya untuk pulang dan resign. Dimana dia masih masa kontrak kerja. Aku udah bilang nih ke dia, kalau misalnya pada saat masa kontrak ini, sebenarnya, kalau kamu mau keluar, itu mungkin akan dikenakan penalti. Udah gitu, gak bisa keluar dalam waktu singkat. Harus ada one-man notice sebelumnya. Dimana dia juga harus transfer knowledge kepada karyawan-karyawan yang lainnya. Nah, dari sini aku discuss sama atasan aku, gimana nih pak, ada tim saya yang mau resign. Diminta untuk orang tuanya segera untuk pulang ke Bandung. Nah, dari sini udah kita discuss, akhirnya, singkat cerita, kita dapat kebijakan walk from home. Tapi secara sif-sifan, misalnya, dua hari sekali atau sehari sekali. Ya, kerja pada saat mau ngomong. Oke, terima kasih Pak Fernando. Boleh, Pak? Boleh, Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak Fernando. Kepada semua partisipan pada hari ini, Executive Learning Series itu lebih kepada memberikan insight untuk mahasiswa bagaimana sih peran eksekutif, peran para direktur, para komisaris, lebih berperan di dalam mengembangkan perusahaannya. Dan bisa memberikan insight kepada mahasiswa. Jadi, bukan hanya dari sisi bisnisnya seperti apa, tapi mungkin bisa memberikan insight dalam memotivate karyawannya, memotivate bagaimana sekarang mengatasi masa COVID ini. Nah, hari ini, Bapak Evansius Go itu akan memberikan insight-nya mungkin, Pak, lebih kepada ketika dia bekerja, harus bagaimana nih? Apa tantangan yang dihadapi? Dan juga ketika pada masa COVID ini, Pak. Karena kan tadi, kalau saya boleh sedikit memberikan itu, bahwa yang ada di video itu adalah alumni FAUNPAR, manajemen, dan kebetulan memang bekerja di Indomobil. Mungkin surprise juga buat Bapak ya, karena mereka bikin video. Dan itu sebagai pembuka untuk acara hari ini. Nah, kalau saya boleh memulai, Pak, ini acaranya itu serius, tapi santai, Pak Sersan. Jadi, mungkin nanti mahasiswa akan langsung boleh bertanya langsung pada Pak Evan. Nah, sementara itu saya akan membuka dengan apa ya, Pak, tantangan-tantangan yang Bapak hadapi, apalagi Bapak memimpin sekitar 80 perusahaan di bawah Bapak. Nah, tantangan apa yang Bapak hadapi di masa COVID ini? Silahkan, Pak. Sebelumnya, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusannya EPE, Bumel, dan juga kepada Bu Isi dan semua rekan-rekan dosen di UNPAR. Ini mungkin yang kedua kali, saya isi acara, yang pertama kali juga waktu itu langsung lagi UNPAR. Waktu itu saya sampaikan juga, ini kenal dengan, kenal di UNPAR sekian tahun, dari Pak Agus, dari Pak Rektor, sampai dengan Bu Amel, dan lain-lain. Tapi ada kenal satu, Bu Isi, yang saya bilang jadi anugerah atau musibah, karena sudah dua kali kejebak sekarang, jadi disuruh isi ya. Tapi, oke, happy, tapi, kalau apa, Bu Isi kan minta untuk sharing, ke adik-adik mahasiswa, saya pikir, kalau disuruh mengisi kuliah resmi, pasti saya merasanya nggak bisa, karena bukan bidangnya, bukan bidang jadi dosen untuk misi. Jadi, kalau hari ini kita sharing, saya cuma mau sharing lebih pada kondisi yang kita hadapi di perusahaan saat ini. Jadi, pada saat mulai, mungkin COVID-nya itu udah mulai berawal di Desember di dua negeri, dan mulai berpengaruh di Asia, masuk ke Indonesia, itu mulai di awal-awal Februari ya. Jadi, Januari-Februari. Nah, memang secara yang Ibu sampaikan tadi, bahwa kita di Indomobil Group, telah bentuk, sebenarnya mungkin lebih dari 100 perusahaan di bawah naungan Indomobil Group ya. Di situ kita ada paling banyak, memang ada dealer-dealer mobil, Nissan, Suzuki, dan juga ada juga bisnis-bisnis lain, termasuk di fuel bisnis. Pada saat mulai kondisi yang anda, memang kita menghadapi banyak tantangan, bukan hanya kepada tantangan di bisnis, yang ada di depan kita, tapi bagaimana kita melakukan planning ke depan. Jadi, mulai dari Januari, kita coba untuk konsolidasi keseluruhan seluruh anak-anak perusahaan, kita melakukan koordinasi, komunikasi yang paling penting sebenarnya. Jadi, banyak yang bertanya, Bu Istri juga pernah tanya, gimana sih cara hadapin kondisi gini. Semua kondisi-kondisi ini, semua perusahaan, semua industri pasti menghadapin. Tergantung levelnya, level di mana. Termasuk di universiti, ULPA pun pasti menghadapi keseluruhan-keseluruhan. Tergantung tiap-tiap industri itu, pada level mana kita harus berharapan, dan apakah kita siap atau enggak. Nah, kesiapan itu lebih kepada koordinasi, komunikasi, dan planning dalam perusahaan. Jadi, kita coba koordinasi seluruh anak perusahaan, dan juga bagaimana kita melakukan komunikasi dan melakukan sentralisasi untuk sementara terhadap semua kebijakan. Jadi, mulai dari kebijakan di operasional, sampai dengan kebijakan strategis, sudah pasti. Nah, yang sebenarnya yang paling challenging buat kita di manajemen di top level adalah keputusan-keputusan yang berpengaruh terhadap, satu terhadap bisnis, tapi juga yang berpengaruh terhadap karyawan. Seperti tadi mungkin di depan di video ada sharing dari karyawan-karyawan kita, ada yang walk home home, tapi mungkin teman kerjanya di tempat lain, yang walk home-home-nya full, sedangkan di indomobil kita masih menerapkan secara safe. Nah, keputusan-keputusan itu pasti kita ambil bukan hanya berbasis kepada bisnis bahwa kita harus tetap berjalan, tapi juga kita memikirkan bagaimana kondisi bulan ke depan, atau enam bulan ke depan, atau satu tahun ke depan. Nah, jadi kalau kita lihat hari ini, sampai dengan hari ini, perlu banyak perusahaan, bukan hanya perusahaan yang kecil, tapi juga ada perusahaan yang cukup besar, sudah mengumumkan untuk pengurangan karyawan, ataupun menutup unit usaha di Indonesia. Nah, terima kasih juga buat seluruh karyawan, karena dengan kerjasama kooperasi yang kita lakukan sampai saat ini, indomobil masih tetap berjalan, kita bisa bilang kita bisa memaksakan berjalan dengan kondisi yang cukup stabil, dengan konfirmasi tidak ada pengurangan, tidak ada pemotongan karyawan, tidak ada PHK, dan tidak ada penukupan unit misis. Nah, yang menjadi tantangan buat kita, pada saat kita mengharuskan karyawan untuk bekerja secara safe, artinya tantangan itu muncul bagaimana mereka harus transportasi dari rumah atau kos-kosannya ke kantor. Ada risiko yang harus mereka ambil. Nah, itu sudah pasti bagi masing-masing individu karyawan, ada sedikit ketakutan ya. Bukan sedikit, pasti banyak ketakutan di masing-masing pribadi orang, tapi di situ kita coba juga menjelaskan bahwa seperti kondisi kita di top management, saya dari mulai Januari, Februari, sampai hari ini, saya bisa bilang bahwa enggak satu hari pun selama hari kerja saya off. Jadi kita coba ngerti, kita di atas kita komit untuk memastikan perusahaan tetap operation, karena dengan terus memastikan operation ini berjalan, kita juga memastikan kondisi karyawan itu tetap terjaga, dan juga untuk keluarga-keluarganya tetap berpenghasilan ya, karyawan tetap berpenghasilan, buat keluarga juga tetap bisa terus menjaga kelangsungan, tanpa memikirkan ketakutan kehilangan income. Bisa dibayangin dengan kondisi karyawan yang lagi ketakutan dengan kondisi COVID, tapi dibarengin dengan pemutusan umum kerja, atau pengurangan income, jadi ketakutannya bertambah. Itu yang sebenarnya kita concern juga. Jadi kita coba meminimalkan bahwa kondisi yang ada COVID ini ya semua menghadapi, semua, dan ini kita nggak bisa menghindari, jadi yang harus kita lakukan adalah melakukan precaution, jadi kita mewajibkan untuk penggunaan masker, terus menjaga kebersihan pribadi masing-masing, di sini itu orang mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, seperti itu. Nah, memang kalau di-sharing dengan adik-adik mahasiswa, yang kemarin sempat kita, Gu Issy sempat mention, sebagian besar saat ini memang menghadapi kesulitan tersendiri untuk kuliah, mungkin juga yang berada dari luar kota, seperti tadi karyawan kita ada yang dari Bandung, nggak bisa balik ke Bandung, saya yakin juga banyak mahasiswa kumpar yang bukan berasal dari Bandung, yang juga nggak bisa pulang. Jadi apa yang dihadapi sekarang oleh mahasiswa, oleh kalian, itu juga dihadapi oleh orang lain, oleh semua. Jadi semua punya masalah dengan, semua punya situasi kondisi yang sama dengan yang kalian hadapi. Nah, bagaimana tinggal kalian mau terus berusaha, menghadapi itu. Jadi kalau ditanya kondisi saat ini, lebih baik cepat-cepat lulus, atau biarin aja, kalau lulus juga susah dapat kerja. Kalau ditanya ke saya, saya akan bilang lebih baik kesempatannya lebih cepat-cepat lulus. Mumpung kondisinya seperti ini, dan memang ada kebijakan-kebijakan yang juga memudahkan buat mahasiswa yang nggak tahu diuntar proses perkuliahannya, apakah mulai berjalan menggunakan sistem online, itu juga challenging sendiri, tapi saya rasa dengan kondisi saat ini, kalau buat mahasiswa yang mungkin tahun ini atau tahun depan sudah akhir semester untuk lulus, kalau ditanya hari ini desisinya, saya saja cepat-cepat lulus. Urusan cari kerjanya berikut. Itu, Pak Istri. Terima kasih, Pak Efton. Ini sudah ada pertanyaan, silakan Made bisa di-unmute dan buka videonya. Made Krishna? Made Krishna? Ya. Silakan. Atau saya bacakan. Selamat sore, Pak. Saya Krishna ingin bertanya, bagaimana cara Indomobil untuk memotivasi para pekerja sehingga tetap produktif pada masa pandemik ini? Di mana yang kita tahu bahwa untuk mengontrol pekerja pada kondisi saat ini menjadi lebih sulit? Terima kasih. Ya. Memang benar. Kalau untuk kondisi work from home itu mengontrol produktivitas itu jauh lebih sulit. Karena interaksi langsungnya juga bisa dibilang tidak ada. dan ada hal-hal tertentu yang kita nggak bisa melakukan lewat video call seperti ini. Jadi ada pekerjaan yang memang harus dilakukan langsung di kantor. Nah, makanya di Indomobil awal-awal kita coba untuk mempertahankan proses operasional seperti biasa. cuma karena ada peraturan pemerintah mengenai PSBB sehingga kita melakukan limitasi terhadap karyawan. Jadi kita menggunakan sistem namanya shift-shift-an. Ada yang shift pagi ke siang dan siang sore ataupun ada yang tadi disebutin dua hari atau sehari sekali masuk dan off. Jadi dengan itu kita melakukan proses untuk mengurangi dampak dari COVID-19 dengan mengurangi jumlah karyawan yang ada di kantor. Paling nggak berkurang sekitar 50%. Nah, itu salah satu cara kita mengatur kondisi di kantor. Nah, gimana cara motivasi? Hal yang untuk motivasi memang lebih susah. Seperti tadi juga disampaikan ada yang karyawan tahu-tahu disuruh pulang sama orang tua ya. kita sebagai di kantor secara aturan kita tahu ada aturan nggak bisa mendadak. Tapi dengan kondisi yang ada pada saat karyawan tersangkutan tetap memang harus diharuskan oleh orang tua untuk pulang ya. Kita buat saya pribadi itu keputusan individual masing-masing. Nah, yang bisa kita sampaikan adalah saya memberikan sebenarnya contoh waktu itu kepada karyawan yang langsung untuk minta atas saya dan menonton langsung pada diri saya sendiri. Saya bilang, hari ini dari pertama sampai kemudian ini jadi saya coba saya sendiri sebenarnya kalau pribadi ngantor itu juga bukannya nggak takut kita juga takut gimana kondisi di luar dan saya juga punya keluarga punya anak tapi tapi di satu sisi kita bagian dari top management harus bisa memberikan satu keputusan satu contoh yang baik buat karyawan bahwa kita sebagai leader harus ada di kantor harus bisa memutuskan bahwa ini keputusan untuk ngantor bukan hanya untuk kelangsungan perusahaan tetap create revenue tapi juga dengan create revenue dengan terus berjalan operasi ini kita memastikan bahwa karyawan semua tetap terjaga kondisinya dari bulan ke bulan termasuk gajian bisa dipayang kalau kita banyak perusahaan yang melakukan work from home dalam tiga bulan Februari Maret April dan bulan Mei pengumumannya tutup karena tiga bulan gak ada income gak punya kemampuan untuk melakukan pembayaran biaya operasional termasuk gaji nah itu yang kita coba hindari jadi kita coba motivasi dengan karyawan bahwa keputusan manajemen bahwa tetap ngantor itu bukan hanya karena manajemen memutuskan dengan lebih kesifat yang egois tapi justru kita membuktikan bahwa ini kita maintain untuk mendukung kelangsungan dari perusahaan dan juga untuk karyawan semua itu yang utama mungkin ini bisa menjawab ya Mas Mbak Dek terus dari Iren dari Iren Iren agak mirip ya Pak ya tampaknya mirip ya nah ini ada dari Diki Diki saya unmute ya silahkan di videonya dinyalakan Halo selamat sore Pak ya sore saya ingin bertanya Pak kan kita tahu semua nih bahwa saat ini terkadang masih banyak mahasiswa atau lulusan itu yang takut Pak buat masuk ke dunia pekerjaan padahal prestasinya sebenarnya cukup matang lah di universitas nah bagaimana sih Pak saran Bapak untuk lulusan itu atau untuk mahasiswa saat ini supaya ketika dia lulus nanti bisa lebih siap dan berani buat masuk ke dunia kerja khususnya pada perusahaan-perusahaan jawabannya sebenarnya singkat cukup berani aja dulu percaya diri jadi kalau semua kalau kita lama kerja terus kita berasa oh saya tidak punya pengalaman kalau tidak punya pengalaman belum pernah kerja kapan bisa punya pengalaman kalau tadi mungkin di video depan juga ada sharing dari karyawan memang pada awal kerja semua pasti takut bisa dibayangkan pada saat mungkin Mas Diki pada saat mulai kuliah dari SMA masuk waktu masuk hari pertama kuliah ada ketakutan tersendiri gak Mas Diki pasti ada kan iya ada Pak ya tapi sejalan dengan waktu jadi mahasiswa jadi keren banget kan jadi mahasiswa gak perlu takut lagi itu akan kondisi akan sama jadi semua proses kita dalam proses mulai dari sekolah dari sekolah dasar pada saat masuk ke SMP ada ketakutan sendiri dari SMP SMA seperti itu SMA apalagi SMA waktu masuk kuliah hari pertama itu udah serem banget apalagi kalau masuk kuliah gitu masuk pertama kali kuliah itu udah kebayang semua ada cerita ini beda sama SMA terus yang masuknya dosennya siapa dulu kalau yang masuk Bu Istri wah langsung aman wah tenang nih pasti dosennya baik tapi belum tentu ya Bu belum Pak saya galak ya Diki di kiri kelas saya kan galak Pak itu Pak jadi kalau kalau kerja juga sama Mas jadi tadi kalau baca CV juga mungkin Bu Istri minta di share CV sebenarnya CV juga aku pernah share di session yang sebelumnya bahwa kita kuliah setelah kuliah pada saat kerja jangan pernah masuk maksudnya masuk kita ngelamat ke perusahaan besar terus pada saat tes kita ngeliat kiri kanan waduh yang tes ini ada 20 orang yang 5 orang puluh seluruh negeri lebih hebat terus kita udah kalah duluan gitu gak boleh jadi udah harus utamanya percaya diri dulu kalau gak percaya diri mulai sesuatu ini kalimat sesuatu yang dimulai dengan yang benar dengan tanggung jawab dengan full responsibility hasilnya pasti benar regardless hasilnya nanti maksimalnya seperti apa tapi if you do that with very passion pasti benar hasilnya baik Pak terima kasih ada pertanyaan menarik dari Yehan Pak ini sangat menarik karena saya bacakan dulu pertanyaannya selamat sore Pak saya Yehan saya ingin bertanya Yehan bisa langsung aja tapi sebelum sebelum Yehan bertanya Pak Evan itu dari akutansi S2 nya manajemen pertama kali bekerja di chemical jadi ini pertanyaannya itu memang cocok banget kayaknya buat Pak Evan silahkan Yehan sudah saya unmute oke selamat sore Pak videonya Yehan oke selamat sore Pak sore Yehan saya Yehan ingin bertanya Pak menurut Bapak apakah ada di karyawan-karyawan Indomobil gitu yang misalnya latar belakangnya finance tapi jadi bekerja di marketing gitu terus kalau misalkan ada bagaimana dari Indomobil tuh bisa menilai kemampuannya Pak padahal dia tuh si peminatannya tuh keuangan gitu jadi bagaimana Indomobil bisa menilai kok si calon karawannya tuh mampu untuk bisa bekerja di marketing padahal bidangnya tuh bidang finance gitu selama kuliah gitu Pak terima kasih Pak mungkin ini kaitan juga dengan yang tadi sebelumnya jadi pada saat memang biasanya pada saat kuliah kita milih jurusan gitu kan jadi ada yang milih accounting jujur pada saat aku kuliah pertama juga sama waktu milih manajemen atau accounting udah mikirnya duluan tuh kayak ini milih manajemen aja accounting aku gak bisa mitung-hitung gitu kan waktu SMA aja gak bisa bikin jurnal kok terus tapi waktu ngetes diterimanya di accounting waduh gimana caranya gitu kan maksudnya di accounting yaudah jalanin dulu nah sambil jalan tuh sebenarnya kuliah lulus accounting terus lanjut S2 di manajemen nah kalau lebih ke hari ini ya kita sebenarnya kalau balik ke aku ya lebih belajar aja memang sekarang kerjaannya masih berhubungan dengan accounting masih berhubungan dengan keuangan mudah pasti karena bagian keuangan indomobil menjadi tanggung jawabnya aku gitu kan tapi di luar dari itu kerjaan yang lain juga udah mesti ngerti di operation aku harus bisa ngerti operation terus bagian marketing kalinya kita aku harus ikut ngerti gimana sih marketing itu terus di legal baca perjanjian legal tuh apa aja ya belajar sama legal nah kalau tadi Yahan nanya gimana sih kalau misalnya aku lulusan keuangan atau manajemen kok tau-taunya ditaruh di marketing gitu ya nah sebenarnya awal itu kita kuliah itu bisa lebih karena tadi pada saat pemilihan jurusan kita milih tapi potensinya tuh by the time itu akan muncul jadi pada saat kerja kadang-kadang kita percaya-percaya dengan kemampuan yang kita misalnya believe bahwa ini gue tuh mampu untuk bagian keuangan tapi sebenarnya waktu jalan itu dari management kita bisa ngeliat sebenarnya oh ini kok kalau udah urusan marketing kelihatannya komennya dia cara dia cara dia nilainya misalnya program marketing segala macem karena backgroundnya dia ada keuangan misalnya cukup strong tapi dia juga punya talent yang marketing yang sense marketingnya ada sehingga itu bisa nyatu nah itu bisa kita bisa bilang eh ada kesempatan misalnya ya kamu mungkin kesempatannya lebih cocok bisa di marketing malah atau kebalikannya ada yang lulusan marketing tapi pada saat kerja itu lebih introvert lebih diem lebih lebih ke data sehingga kita eh sebenarnya yuk marketing tapi mungkin lebih ke analisa marketing bukan ke marketing yang program karena marketing juga banyak-banyak bagian jadi ada yang marketing tadi misalnya ada yang untuk bikin program marketing untuk yang keluar untuk yang presentation tapi ada juga yang lebih ke marketing supportnya nah itu biasanya by the time pada saat kerja itu kita bisa review dari atasan itu nanti kita review ini kemampuannya sebenarnya dia dikasih yang mana dia bisa dengan sendirinya jalan dan bisa in line dengan proses kerjaannya dan resultnya itu kurang lebih searah dengan yang diminta nah itu sebenarnya jadi pengenalan diri perlu tapi nanti baik-baik orang lain juga bisa kasih komen kita bisa lihat jadi misalnya Yahan bisa tau-tau dari usaha marketing bukan berarti harus menjadi marketing banyak yang kerjaan yang lain kalau memang kesempatan boleh digalami juga masih mau nanya lagi nggak Yahan Yahan ini ternyata tertarik sekali untuk bekerja di Indomobil ya Yahan boleh mau tanya lagi Yahan sudah cukup cukup ya oke silahkan kalau mau nanya nanti silahkan ya untuk Iren Kristina saya unmute ya silahkan Iren selamat sore Pak selamat sore Pak tapi ini agak di luar konteks sih Pak saya nanya kan seringkali di interview itu seringkan kita dapat pertanyaan kamu mau dapat gaji berapa atau kita pantas nggak sih Pak untuk nanyain soal gaji saat interview terus ada nggak cara untuk menghadapi pertanyaan soal gaji itu aja sih Pak dari saya oke kalau ditanya gaji misalnya gini ya atau gimana sih gajinya beberapa sebenarnya kalau ditanya pantas atau enggak menurut saya sih pantas aja karena kita semuanya kerja pasti mesti ada income yang dibayar nggak kalau kerja di yayasan itu dibayar ke yayasan yang non-profit pun kita kerja pasti dibayar yang jadi masalahnya mau di value berapa gitu ya Iren sebenarnya gini ada dua hal yang sedikit berlawanan yang pertama di perusahaan itu ada standar sudah pasti fresh graduate ada standarnya berapa di range itu ada standar-standarnya tapi di sisi lain kalau saya sebagai mahasiswa yang baru lulus kalau misalnya ditanya kamu interview misalnya posisi jabatannya sebagai staff apa terus kamu menurut kamu misalnya layaknya dibayar berapa nah disitu sebenarnya ada beberapa poin yang harus Iren jelasin pertama Iren harus benar-benar nentuin minimalnya gimana misalnya Iren nentuin amount tertentu amount itu dengan dasar apa dasar misalnya oh saya dari luar kota mau kos biaya hidup segala macam dan saya lulusan S1-4 kalau lulusan S1-4 masa sih maunya dibayar dibawa UMR gak mau dong jadi harus disitu sebenarnya ada poin-poin yang dinilai oleh yang interview sebenarnya bukan hanya di amountnya tapi dinilai mengenai ketegasan orangnya orangnya ini punya ketegasan gak dia punya prinsip gak dia punya dasar logik gak jadi dia gak hanya sebutin angka tanpa ada logiknya nah itu yang biasa sebenarnya muncul jadi kita dari situ kita lihat ini sebenarnya orangnya tegas apa enggak kalau ada yang misalnya ada yang tanya kamu mau digaji berapa terserah Bapak sih loh kalau terserah bahaya nanti kalau terserahnya dibilang gaji 1 juta mau pasti gak maulah gitu kan jadi mesti tunjukin ada punya prinsipnya punya apa namanya ketegasannya kalau saya layak dengan lulusan gini dengan bisa jelasin dengan background pendidikan saya dengan aktivitas saya yang bergabung di universitas pengalamannya dimana misalnya dengan pengalaman organisasi segala macam saya minimal misalnya saya minta dengan amount tertentu nah itu ada dan amount itu bisa dipertanggungjawabin jadi kita gak sebutin amount tertentu tapi dasarnya apa ya saya maunya segitu tanpa dasarnya itu juga susah oke baik Pak oke gimana Pak F Pak F ada yang mau bertanya nih Bu Amel silahkan Bu Amel Bu Amel Pak nanya tapi gak berhubungan dengan mahasiswa ya Pak tentang manajemen kerja tadi kan Bapak jelasin kuncinya adalah dikomunikasi supaya bisa berkoordinasi dengan baik gitu ya Pak ya nah tapi kan tipe orang modelnya beda-beda ada yang begitu WFH itu gila kerjanya dari jam 2 subuh sampai jam 12 malam nanya ini jadi oke gak ini oke gak kita mau gak ngikutin itu kan orang usaha ya ngikutin kita juga perlu tidur tapi ada juga yang sebaliknya yang sebaliknya malah begitu WFH hilang aja dicari dicari juga susah nanti muncul-muncul jam 8 malam sampai jam 9 malam ya terus gimana mau koordinasi gitu ya nah ada tips dan trik gak yang sudah dialami terima kasih Pak kalau itu pasti sama Bu itu kita udah ngalamin terhadap karyawan ada jadi ada yang karyawan kita telpon jam 10 pagi gitu ya dicari gak diangkat tau-tau jam 3 sore baru telpon balik gitu kan apalagi kalau yang kita cari jam 1 siang gitu kan tau-tau jam 5 sore baru telpon aku yakin sih mungkin tidur siang kali ya kalau anak-anak mahasiswa di bilang apa jadi ada yang seperti itu tapi ada juga yang tadi jadi kerjanya gak kenal waktu nah kalau balik ke komunikasi kita biasanya kita kalau dengan kondisi seperti saat ini lebih ke respect ya kita respect bahwa respect terhadap jam kerja jadi kalau di kita biasanya setelah office hour kita sebisa mungkin kalau gak urgent kita wait until next day kita nunggu kalau memang ada satu hal-dua hal yang kita harus bicarain kita bicarain tapi biasanya kita menghindari di atas jam 9 jam 10 malam kalau gak urgent ya jadi kita nunggu karena anyway apapun halnya kalau kita discuss misalnya kita discuss di jam 10 malam is that going to be we decide at that time or still we have to wait tomorrow if we still have to wait tomorrow why don't we wait tomorrow to discuss gitu kan nah gimana tips yang hadapin biasanya kalau ada yang gitu kadang kita oke misalnya di whatsapp juga pak saya mau ini ini ngomong gitu oke besok ya i call you back gitu that's it selesai gitu kan nah itu untuk yang yang bokaholic gitu kan tapi kalau yang kebalikannya yang hilang biasanya kita kasih job assignment jadi kalau hari ini dicari gak ada kalau di inno mobil memang kemarin sempat awaling gitu dan akhirnya kan kita putusin memang masuknya shift-shift shift-shift kan memang udah pasti harus ada di kantor tapi kalau ada yang ada bagian tertentu yang memang harus bawa kita kasih job assignment kita kasih kerja tugasnya dan itu minta di update jadi kalau yang di divisi tertentu kayak di inno mobil energi kemarin ada beberapa yang bagian yang kita shift-shiftan kerja dari rumah itu kita kasih assignment dan dia harus kasih report jadi memang kita gak perlu dia misalnya bagian accounting ya bu ya accounting kan kita gak perlu dia dari jam ke jam ada di depan tapi kita kasih assignment bahwa reportnya harus selesai kapan jadi setiap hari update-nya seperti apa jadi pasti progresnya ketahuan jadi kalau accounting kan sebacam auditor terserah mau kerjanya satu jam selesai atau sepuluh jam selesai by the time besok selesai harus selesai gitu kan itu kalau accountant kurang lebih seperti itu tapi kalau misalnya yang kaitan misalnya dengan sales ya sales harus tetap jualan bagian operation ya harus tetap sales tetap mereka harus masuk tiap hari siap-siap pagi ke siang atau siang ke sore untuk terus operation follow up ke customer makasih pak oke pertanyaan berikutnya dari Diki silahkan maaf saya nanya lagi pak ya pengen tahu pak ada program apa aja sih pak yang dilakuin Indomobil dalam menyiapin karyawannya ketika awal masuk kerja pak dan seberapa lama sih program itu dilakukan supaya karyawannya siap oke kalau program kita di Indomobil ada program MD juga ada tapi tergantung dari unit operation jadi ada unit operation yang langsung masuk sebagai karyawan kontrak yang provision dan ada memang bagian divisi tertentu yang lewatin program management training nah kalau untuk persiapan karyawan yang fresh graduate sudah pasti biasanya kita dengan senior jadi masuk ke dalam satu tim di tim itu ada senior yang nanti mulai transfer knowledge jadi ada pekerjaan yang dikasihnya memang kalau istilah kita kasih itu kayak kalau belajar renang kan gak langsung nyemplung jadi kan dimasukin kaki dulu gitu jadi kalau yang baru masuk kita kasih asumen kerjaan yang standar dari situ mulai ditambah jadi dari minggu ke minggu bulan ke bulan itu loadnya ditambah itu yang biasa di mobil kita lakukan sampai kapan Pak itu itu biasa tergantung orangnya jadi probation itu kita 3 bulan sampai 6 bulan jadi normally adjustment awal itu kalau biasa yang fresh graduate yang tadi biasa masuk tapi disampai di depan ada ketakutan tersendiri menurut saya biasa dalam satu minggu sudah bisa adjust dengan sekeliling cara kerja nah setelah itu mulai dengan learning individualnya orang aja masing-masing ada yang satu bulan sudah langsung take off sudah bisa di load bermacam-macam kerjaan ada yang butuh waktu dua bulan nanti dari situ kita akan review tiga bulanan dan tahunan kita review jadi ada quarterly ada setengah tahunan dan tahunan kita review performance-nya dan kita lihat jadi tidak menutup masuk ke satu divisi dan dipindah ke divisi lain itu kita bisa karena dalam Indomobil dalam satu PT itu ada banyak divisi dan dalam Indomobil itu ada hampir 100 PT jadi kita juga bisa mutasi antar perusahaan tergantung kebutuhan baik Pak terima kasih oke berikutnya Syahnas silahkan selamat sore Pak saya Syahnas mau bertanya Pak selama kondisi COVID-19 ini kan semua behavior customer itu berubah dan semuanya pindah ke digital ada gak sih Pak perkembangan dalam strategi digital marketing perusahaannya itu sendiri udah pasti kalau ditanya ada gak udah pasti ada memang kalau di Indomobil kita majority jualannya mobil penjualan mobil turunnya cukup drastis dari penjualan langsung tapi dan kita lakuin sekarang untuk marketing seperti acara biasa kalau di mall ada acara itu kalau misalnya suka main di mall kan ada pameran mobil ya sekarang kita lebih ke digital nanti kalau lihat di sosial media kalau di Instagram atau apa kadang-kadang ada iklan mobil mungkin gue istri juga akan lihat ya ada iklan mobil ada promo cicilan segala macam jadi kita lebih mulai dengan digital untuk jadi salah satu kia dari Indomobil operation harus terus jalan jualan harus terus jalan gimana kreativity yang ditantang sebenarnya menjadi tantangan untuk lebih kreatif dalam lakukan strategi penjualan yang saat ini memang utilisasi di digital terima kasih Pak selanjutnya Agnesia sorry Pak saya Agnesia ingin bertanya kemarin kan sempat minggu lalu Pak Jusof bilang kalau penjualan mobil lagi turun drastis sekitar 80% nah emang yang kita tahu juga karena masa pandemik ini pasti penjualan mobil lagi turun drastis tapi saya sempat baca di salah satu artikel kalau ekspor Suzuki malah meningkat sekitar 22% nah apakah peningkatan itu karena suatu strategi yang dilakukan oleh Indomobil sendiri atau karena hal apa Pak terima kasih Pak secara total memang kalau untuk domestik penjualan yang benar turun 80% lebih ya penjualan mobil nah untuk ekspor memang tetap yang Suzuki itu memang ada ekspornya ada itu memang lebih ke alokasi produk sebenarnya jadi pabrikan mobil itu di masing-masing di masing-masing negara itu ada ada fokusnya jadi yang Suzuki itu ada di Indonesia memang salah satu pabrik yang cukup besar memang ada beberapa produk yang menjadi tujuan ekspor yang di alokasi kan untuk ekspor jadi memang itu sudah berjalan dari awalnya seperti itu berarti kalau pandemik ini nggak ngaruh ke pasar ekspor atau ke pasar internasional pengaruh ada pengaruh ada jadi kalau dibanding peningkatan itu sebenarnya lebih kalau dilihat jangan lihat persennya tapi dilihat volumenya jadi secara keseluruhan worldwide semua pasti pengaruh karena pasar terbesar itu kan kalau di Indonesia pabrik ini untuk konsumsi di Indonesia kan satu tahun cuma satu juta lebih mobil sedangkan kapasitas produksi yang ada itu sudah mesti ada yang digunakan untuk tujuan ekspor tujuan ekspor memang alokasi ada tapi peningkatannya itu kalau dilihat mungkin nanti bisa lihat secara volume unitnya kalau secara persen mungkin kelihatannya sangat tinggi tapi sebenarnya secara unitnya nggak terima kasih Pak terima kasih Neysia Iren silahkan Pak maaf saya nanya lagi Pak kan kita tuh mahasiswa tuh banyak yang lagi di semester tujuh ke atas dan kemungkinan kita bakal ngambil magang pertanyaan saya sih Pak Indomobil buka magang secara WFH nggak buat anak-anak UNPAR khususnya terima kasih Pak kalau untuk saat ini kita belum ada program magang secara WFH karena sebenarnya kesulitannya dalam magang secara WFH itu nanti yang kita lihat apakah maksimal juga terhadap program yang diwajibkan oleh universitas karena sebenarnya arahnya gimana kalau correct me I'm wrong ya Bu Isti ya magang itu kan bagian dari program itu untuk apa sih namanya memberikan kesempatan awal ya buat mahasiswa untuk pengenalan terhadap dunia usaha gitu ya kalau aku nggak salah ya Bu ya di Albu Home Saat ini kita memang belum ada kita lebih karena juga sampai hari ini juga kita mobil operasinya berjalan semua semua karyawan ngantor kalau banyak yang nanya kok nggak takut mungkin tadi di awal aku udah sampai sebenarnya semua yang takut tapi saya akan beritahu kalian ini ini tidak disappear jadi kamu ingin tunggu sampai berapa kamu ingin tinggal di rumah selama sampai tahun yang berikutnya atau kamu hanya pakai masker jadi pakai masker jaga kebersihan cuci tangan segala macam dan kemudian kamu mulai melakukan aktivitas seperti biasa dengan sedikit minimalisasi jadi mungkin yang sering main kan sering hangout di mal dikurangin tapi kamu perlu mulai aktivitas karena kalau ini virus nggak akan disappear dalam selama it's going to be happen very long period jadi kalau tadi aku sampaikan ada yang udah mau lulus mending lulusnya nanti atau sekarang kalau bisa lulus bulan depan lulus aja bulan depan dikasih lulus lulus aja dulu terus bisa cari paling nggak satu membantu orang tua nggak perlu bayar lagi nggak perlu bayar waktu semester kalau masih kuliah masih bayar waktu semester walaupun belum yudisium masih bayar jadi paling nggak harus lulus dulu kalau kerja terus kalau lulus mau cari kerja memang cari kerja di saat kondisi gini lebih susah bener lebih susah tapi you're not the only one banyak lulusan jadi tergantung kembali ke masing-masing orang seberapa kuat dia berusaha mungkin itu yang bisa aku sampein ya gimana ya udah jelas banget kok pak terima kasih banyak start to decide maybe not today tapi mungkin one day next week next week start nggak harus langsung balik ke normal tapi kita dengan mulai aktiviti yang mulai dengan terbatas aktiviti kalau mungkin mau magang juga bisa magang nanti kita cuman magang kalau magang itu kan tujuannya nanti lebih belajar ke dunia usaha kalau dari rumah nanti cuman dikasih tugas ya nggak belajar sebenarnya kayak kerjain tugas kuis ya nanti nggak belajar nggak magang oke terima kasih banyak pak masih oke suaranya masih terdengar ya masih ya masih ibu atau putus-putus soalnya tadi di saya sempat putus-putus oh masih terdengar oke ini banyak sekali yang bertanya harapannya nanti saya gabung-gabung kalau pertanyaannya mirip tapi silahkan Jason banyak sekali yang mau bertanya sama pak Evan nih halo Cici Rachel yang ada di IPA kayaknya banyak banget nih pak fansnya pak halo juga ibu isti halo juga pak Evan halo ada yang di meeting room IPA ada bu Fallen ada teman-teman dari bank selamat sore oke Jason silahkan terima kasih selamat sore pak saya Jason ingin bertanya untuk meningkatkan pengalaman kerja apa lebih baik bekerja di satu perusahaan atau bekerjanya pindah-pindah gitu pak terima kasih pak wah kalau ditanya lebih baik mana kalau nanya saya pasti lebih baik kerja di satu perusahaan untuk lebih lebih panjang untuk belajar jadi kalau kerjanya setengah tahun satu tahun pindah-pindah biasa kita sebutnya untuk loncat pindah terus tapi gak belajar jadi kalau mau belajar paling gak tiga tahun lima tahun belajar sejauh keempat itu jawabnya kalau kalau tergantung ke pribadi juga orangnya mau belajarnya apa kadang-kadang maunya saya mau belajar ini baru masuk tiga bulan ah bosen pindah lagi deh belajar tempat lain enam bulan ah bosen pindah lagi at the end of the day after next maybe few years you will go back to what circle starting from the beginning jadi gak gak ada karir jadinya so you wanna build the career you have to start from the beginning with a very consistent oke oke beri terima kasih terima kasih Jason ada Felicia Felicia silahkan hello Felicia silahkan iya selamat sore Pak saya Felicia saya ingin menanyakan jadikan kalau misalnya selama penerimaan karyawan itu suka ditanya atau suka minta juga ditulisin di CV-nya itu ada keaktifan mahasiswa sama prestasi mahasiswa sebenarnya yang mana yang lebih diperhatikan oleh perusahaan dalam menerima karyawannya terima kasih oke kalau untuk CV ya biar kalau aku suggest selengkap mungkin jadi karena gini pada saat kalian interview ingat kalian kenal misalnya interview dengan aku ketemu ya atau dengan siapapun kalian cuman kenal aku kenal kalian itu dalam mungkin 10-15 menit jadi forget it let's say 30 menit 30 menit within 30 menit I know you exactly that's not possible nggak mungkin jadi lebih kalau interview kita lebih ngobrol itu kita hanya mau lebih inline yang tadi misalnya ketegasan orangnya terus konsistensinya segala macam itu ada nah artinya satu kesempatan pertama kalian dipanggil adalah CV jadi kalau dalam pada saat aplikasi kirim CV-nya sembarangan nulisnya dan nggak lengkap atau cuman selembar cuman lulusan punpar manajemen that's it selesai nah itu berarti belum belajar marketing sama Buisti karena when you send CV that's the marketing tools that you send itu CV karena CV itu yang pertama kali dilihat untuk diproses dipanggil atau enggak jadi kalau dikirimnya CV-nya jelek ya pasti enggak menarik untuk dipanggil bukan karena fotonya tapi CV-nya itu Rachel lagi ketawa soalnya karena marketing jadi CV pertama jadi pada saat ngelamar kerja CV itu pertama untuk tools marketing tools kalau di jualan barang namanya brosurnya harus menarik nah yang kedua baru pada saat interview interview mau lulusan sipil mau lulusannya marketing mau lulusannya accounting mau lulusannya management pada saat interview you always become sales and marketing sell yourself jadi enggak ada yang bilang aku enggak bisa ngomong aku enggak bisa jadi sales ingat mau lulusan apapun pada saat interview kalian jadi sales dan marketing sell yourself bagaimana bisa convince yang interview bahwa kamu layak diterima di perusahaan bergabung di perusahaan dan juga layak dengan benefit tertentu bagaimana Felicia Felicia jadi terima kasih pak tv penting surat lamaran penting dua-duanya penting bagaimana cara menjual diri ya pak sell yourself oke nah ini ada merk mobil nih pak hari ini silahkan audi audi oke halo q berapa audi ya kenapa bu q berapa q q q qan bu enggak tahu oke silahkan audi pak jadi gini pak kan biasanya kalau apa namanya di interview tuh banyak yang suka nanya kan kamu disini kerja motivasinya apa nah itu mending kita yang mau magang itu jawabannya jujur-juran aja pak atau bohong ya misalnya kayak munafik gitu apa misalnya saya mau mengembangkan usaha segala macem gitu pak itu bakal ngaruh gak sih pak ke peluang kita diterima kerja atau sama aja gak pengaruh apa-apa gitu ngaruh pasti pengaruh jadi jangan begini loh maksudnya when you tell the truth and when you tell not truth actually it shows when you say that gitu karena pada saat you you tell something that is not truth and then the next question or next two question the next three question some of them will be related and then that will be impact to the consistency jadi kalau you jawab ada satu dua pertanyaan yang asal-asalan atau yang misalnya ya bohonya biar diterima bohong-bohongin dikit gitu ya tapi kalau ada pertanyaan kedua ketiga keempat dan ada yang related dan itu gak konsisten yang inilah adalah bukan kamu bohong tapi kamu gak konsisten jadi sebenarnya if you tell everything from your heart the truth that will be very konsisten karena gak ada yang digarang karena semua ini kan in your mind itu semuanya udah terstruktur jadi gak ada yang ditutupin gitu berarti mending lebih direct aja lah Pak ya ya direct baik makasih Pak ya pertanyaan berikutnya dari Rifki selamat sore Pak selamat sore Ibu dan semuanya saya Rifki saya ingin bertanya Pak tadi kan sempat disinggung bahwa strategi Indomobil khususnya untuk bidang otomotif menjadi digital seperti yang tadinya pameran menjadi iklan di medsos tapi kalau strategi pemasaran untuk bidang logistik khususnya FMCG karena di webinar minggu kemarin dengan Pak Jusak Indomobil sedang fokus di sektor bisnis yang lain itu bagaimana ya Pak terima kasih Pak ya jadi kalau tergantung dari industri nya jadi misalnya kalau tadi yang mobil karena kita retail jualan customer kita bisa digital nah kalau tadi kita lagi fokus ada dua yang memang lagi menjadi fokus Indomobil saat ini yang satu adalah logistik yang satu lagi adalah fuel station nah untuk logistik itu memang kalau sekarang lebih ke B2B sehingga yang dimutuhin digital itu lebih ke komunikasi jadi kalau nanti dilihat di sistem yang sebenarnya yang dipakai oleh logistik di Indomobil itu kita sudah pakai sistem teknologi jadi bukan ke marketing tapi sistem teknologi GPS untuk kontrol sistem untuk kita lagi kembangkan untuk sistem digital untuk kalau di pengiriman itu namanya surat jalan seperti itu nah itu sudah kita menggunakan sistem teknologi jadi kalau hari ini ada 5.000 truk Indomobil yang sedang keliling nganterin barang exactly dari pusat di sini di Indomobil kita bisa lihat di screen mobil itu ada di mana truk itu ada di mana lagi stop atau lagi jalan lagi jalan kecepatan berapapun kita tahu nah itu yang dinamain era digital dipakai di masing-masing industri tergantung kebutuhannya kalau di logistik karena bisnisnya B2B kalau B2B kita lebih menggunakan di teknologinya itu kalau di penjualan mobil misalnya Nissan itu produknya sudah jelas yang kita butuhin itu lebih di marketing dan juga sekarang sebenarnya ada juga apps-nya jadi sudah dikembangin apps-nya nanti apps itu untuk servis atau sales jadi nanti kalau yang pengguna mobil misalnya itu pakai apps-nya misalnya ada masalah mobilnya mogok itu bisa langsung minta servisnya itu dari situ minta servis supportnya jadi lebih ke masing-masing kebutuhannya aja mungkin pertanyaan terakhir itu dari Erik silahkan Erik selamat sore Pak selamat sore saya ingin bertanya di tengah pandemi ini kan banyak orang yang bekerja dengan work from home selain itu juga hal ini juga dipakai sama mahasiswa untuk belajar di rumah dan katanya Ma Mending Bud akan memanenkan sistem learn from home karena dinilai efektif untuk dinilai efektif karena mahasiswa dianggap untuk mempersiapkan pembelajaran masa depan apakah dalam rencana jangka panjang Indomobil akan menggunakan cara yang sama yaitu para pekerja kantorannya para pekerja kantorannya menggunakan work from home dan kantor yang ditinggalkan itu digunakan untuk hal yang lebih produktif apakah gudang penyimpanan ataupun tempat produksi barang terima kasih Pak oke kalau itu mungkin balik ke awal tadi kita sudah jelasin sebenarnya dari kondisi yang kita lihat kebanyakan menurut pendapat kita work from home nya tidak se-efektif yang pekerja langsung sebenarnya karena limitasi terhadap komunikasi dan juga produktivitas kontrolnya itu lebih sulit bisa dibayangkan misalnya dari mas mas eric bayangin kalau mas eric mau beli mobil terus selesnya work from home cuman by WA sama video call terus tunjukin ini mobilnya gitu kan mau dikirim nggak nggak akan happen gitu itu akan kesulitan apakah ya benar mobil yang ditunjuk itu yang dikirim terus gimana dengan dokumennya jadi ada hal-hal yang menurut kita nggak akan bisa atau nggak mungkin untuk dijalankan secara berkom-kom kalau dibilang efektif kita bisa lihat mungkin ini bagian dari masukan buat mahasiswa juga untuk penelitian misalnya industri mau makan kalau mau from home produktivitnya meningkat atau turun terus masing-masing industri bisa dijari penelitian buat mahasiswa yang lagi skripsi karena kalau dilihat itu kan aku nggak tahu di Bandung sekarang tapi di Jakarta sekarang Westola juga udah buka lagi dengan nutup otomatis nggak ada penghasilannya jadi nggak bisa work from home coba mekanik misalnya mekanik mobil disuruh work from home gimana caranya mobilnya ada di ada di workshop toolsnya ada di workshop terus mekaniknya dari rumah yang nggak bisa oke Pak terima kasih sebelum saya akhiri meeting IPA meeting IPA siapa itu meeting IPA meeting IPA sorry iya bu ada Michelle oh Michelle di ruang meeting yang lain bu Rachel tadi yang apa namanya ada yang mau komen tadi sedikit sorry saya unmute ya oke mungkin tadi menjawab juga pertanyaan Yehan ada sedikit komentar dari Michelle Michelle kebetulan itu alumni Unpar Finance tapi sekarang di IEAU di IEAU dia sebagai marketing itu marketing ya Pak ya boleh komen sedikit ya jadi disini aku mau sharing experience juga mungkin bisa menjawab pertanyaan dari tadi siapa Yehan atau siapa itu disini aku mau sharing sih jadi dulu waktu kuliah itu aku ambil jurusan Finance tapi waktu kerja sekarang aku ambil marketing di IEU ini itu kenapa karena dulu sempat kan kita ada program magang ada intern waktu intern itu aku di Sinarmas dan itu aku magang di divisi HR atau Human Capital Sinarmas nah waktu di bagian HR itu aku sering banget nih berhadapan sama kayak beberapa data ngurusin data-data dan aku juga sering banget ngurusin bagian Finance-nya juga nah waktu ke bagian Finance itu aku ngerasa kayak wah ini bukan aku banget sih kayak di Finance itu orang-orangnya mungkin lebih pendiem dan mereka lebih kayak lebih serius-serius gitu kan lebih ngurusin data nah aku sendiri ngerasa aku bakal bosan kalau kerja di divisi itu kayak aku gak bisa kerja di sesuatu yang monoton banget kayak gitu loh nah makanya disini aku ngedaftar di eh enggak sih disini pertama aku itu daftar di bagian Finance juga sih waktu wawancara sama Pak Evan itu juga Finance ya pertama Pak terus habis itu aku jujur bilang ke Pak Evan bilang ke Cinovi juga kalau sebenarnya aku lebih prefer ke sesuatu yang lebih interaksi sama orang dan lebih gak monoton dan akhirnya para manajemen para top manajemen itu juga ngarahin aku lebih ke marketing karena para manajemen itu menilai kita itu bisa masuk ke suatu pekerjaan tertentu itu gak cuma dari background perkulian kita gak cuma dari background perkulian kita aja tapi juga dari kepribadian kita gitu sih makanya dari itu saya bisa kerja di event marketing di IEU terima kasih terima kasih Michelle nah Pak mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya dari kami semua juga tadi Bapak bilang kan yang penting berani maju aja dulu berani aja dulu terus jujur trustworthy ada gak Pak satu tips terakhir deh Pak buat mahasiswa itu ketika apa ya dia dari kuliah lulus kuliah dan bekerja apa sih Pak yang bener-bener harus mereka persiapkan gitu selain tadi berani maju dan sebagainya kalau Pak Yusa kan bilang intinya harus apa ya sesuai dengan passionmu nah tapi waktu pertemuan pertama mungkin mungkin disini Cherry yang pernah ikut know your talent apakah bener harus sesuai passion atau ya just do it just work gitu loh gimana tuh Pak oke karena gini kalau waktu pertemuan pertama gimana nanya kan bener harus kalau kita bilang kerja yang paling enjoy sesuai sesuai passionnya passionnya apa tapi kadang banyak yang di antara kita kan kalau ditanya passionnya apa pada bingung juga passionnya apa ya gitu mungkin dari kebanyakan ada sebagian yang langsung kenal mengenali misalnya tadi contoh tadi yang apa mel bilang mel bilang di lulusannya manajemen keuangan tapi milihnya marketing karena dia waktu lihat kerjaannya di keuangan berasanya kok kayaknya enggak enggak banget enggak cocok gitu kan jadi mungkin udah langsung ngenalin tapi ada yang sampai lulus masih bingung nah kalau yang bingung sebenarnya balik ke ini dulu percaya diri dulu jadi artinya udah lulusannya apa lulusannya accounting ya udah coba accounting percaya dulu yang penting gini biasanya aku tanya pada saat interview aku mintanya gini are you sure mulai kerja udah yakin apa enggak are you sure karena kalau masih setengah-setengah jangan jadi harus yakin dulu percaya diri dulu oke aku siap untuk kerja aku mau kerja aku mau belajar kalau tadi aku juga kaget ada sharingan dari beberapa mungkin dari karyawan-karyawan inno mobil ya itu apa yang disampaikan sebenarnya ujungnya dari depannya awalnya berarti kan pokoknya mau kerja dulu siap misalnya yang jauh dari rumah selama ini tinggal sama orang tua terus sekarang mau jauh dari orang tua yakin dulu karena kalau enggak yakin biasanya itu terjadi bukan hanya di kerjaan tapi aku yakin mungkin Bu Istri Bu Mel pernah ngadapin mahasiswa juga yang baru kuliah belum satu semester mau pindah karena itu tadi enggak yakin jadi sebenarnya yakin dulu jadi pilihan itu enggak ada yang salah di depan hasilnya enggak akan jelek selama setelah mutusin ya itu dilakuin dengan komitmen dan tanggung jawab full selama itu dijalanin dengan full komitmen pasti hasilnya akan benar oke jadi komitmen dan keputusannya harus harus tegas jadi jangan setengah-setengah oke jujur berani percaya diri jangan setengah-setengah ya Pak ya consider it done Pak sip oke semoga jawab ya terima kasih Pak sebelum kita mengakhiri sesi dengan Pak Evan mohon kepada Pak Fernando dan kepada teman-teman semua untuk menghidupkan kameranya karena kita akan berfoto bersama ya silahkan dinyalakan kameranya ya dan seperti biasa karena berfoto di era digital-digital seperti ini harus beberapa screen dan ya tetaplah tersenyum selama mungkin gitu ya oke yang tidak punya kamera ya sudah Anda tidak bisa bergabung dengan kita foto bersama gitu ya atau kameranya lagi error ya oke oke kalau dari sini ada total 52 yang sudah berkurang lagi 46 yang tidak menyalakan kameranya oke ya saya akan mulai dari layar pertama total ini kayaknya ada 5 5 layar kita mulai dari layar yang pertama silahkan tersenyum di layar sorry sebelum ini admin FI IPE ini memang gelap layarnya nobar kayaknya pak oh ya nobar bubar oke kalau gitu saya akan screenshot yang pertama 1 2 2 3 sebentar karena ini harus berbeda layar lagi kita lanjutkan ke layar kedua 1 2 3 kita lanjutkan ke layar ketiga oke 1 2 dan 3 oke kita masuk ke layar ke 4 1 2 dan 3 kita masuk ke layar ke 5 1 2 dan 3 oke semua layar sudah di foto terima kasih saya kembalikan ke Ibu Isti terima kasih kepada Pak Evansius Go yang pada sore hari ini telah meluangkan waktunya saya yakin masih banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa tetapi waktunya terbatas dan mohon maaf sekali mengganggu waktu Bapak juga yang sangat sibuk harapannya Bapak bisa mengisi lagi untuk yang ketiga kali Pak mungkin di tahun depan semester depan mungkin jangan tahun depan oh semester depan oke semester depan nanti akan ditagih lagi ya Pak jangan bosan kita buat rutin oh boleh ada pengganti eh kenapa Pak ada ada pemain 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 cadangan maksudnya oke oke Bapak dan Ibu teman-teman semuanya terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu di acara selanjutnya selamat sore baik-baik semua ya makasih Pak Evan makasih Pak selamat selamat selamat